Hai semetanku temenin aku petik buah sirsak yuk Kebetulan pohon sirsak yang ada di samping rumahku lagi berbuah Jadi aku udah gak sabar buat petik buahnya nih Disini aku sudah di atas pohon sirsak ya Seperti yang kalian lihat buahnya lumayan loh Lumayan gede dan juga lumayan banyak Tapi disini kita petik yang tua ya Nah disini yang udah dibungkus sama plastik ini yang udah tua Kenapa dia dibungkus sama plastik Supaya tidak dimakan oleh bukal atau kelelawar Kayaknya sih seperti itu pokoknya Nah ini aku dapet yang mateng Tadi pas membuka plastiknya tiba-tiba jatuh gitu Nanti di akhir video aku memakan buah sirsak yang mateng ini ya Jadi kalian jangan kemana-mana tetap tonton video aku sampai selesai ya Oh iya buah sirsak banyak ditemukan di daerah beriklim tropis ya Termasuk Indonesia Buah ini sering dikonsumsi langsung atau dijadikan jus, puding, atau campuran es buah Tidak hanya daging buahnya bagian lain dari tanaman sirsak Seperti batang, akar, dan daun sirsak juga kerap digunakan sebagai obat tradisional loh Nah karena kita sudah selesai petik buah sirsaknya Lanjut kita unboxing isi dari buah sirsaknya ya Wah kalian bisa lihat isinya putih bersih Lanjut kita makan buah sirsaknya Ini nih yang aku tunggu-tunggu Dan rasanya khas banget Sedikit asam dan juga manis Dagingnya kenyal dan menyegarkan Kandungan gizi yang terdapat dalam sirsak Mampu menyembuhkan berbagai masalah kulit loh Bahkan diduga dapat menyembuhkan jenis kanker tertentu Wah itu ketambah google ya semetonku Oh iya ada yang suka makan buah sirsak ini enggak? Kalau ada kasih komen di bawah ya Cukup sekian untuk video hari ini See you next video Bye bye